Intro Shalom Tuhan selalu melawat kita dan menyertai kita Saudara yang kasih dalam Tuhan waktu saya di surga saya melihat semua yang akan terjadi atas bangsa ini dan apa yang terjadi atas hidup saya tetapi disitu saya melihat suatu kemuliaan Tuhan sebelum saya akan menceritakan hal ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terlebih dulu kita baca dalam kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara yang kasih dalam Tuhan tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia hanya bisa menyelamatkan satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan Penebus dan Penyelamat karena dia adalah Alpha dan Omega dan tahu apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir dunia ini Tuhan tahu saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya bersama Tuhan di mana saya tunjukkan apa yang akan terjadi kejadian ini kira-kira 20 tahun lebih yang lalu suatu kali saya mengalami kecelakaan kecelakaan motor waktu kecelakaan motor itu saya masih ingat saya boncengan sama teman sebelum motor itu nabrak roh saya dibawa dulu sama Tuhan jadi sebelum terjadi benturan antara motor dan truk roh saya dibawa dulu dan saya melihat roh saya disitulah saya dibawa seorang malekat tingginya kira-kira 3 meter dan roh saya dibawa naik ke atas terus nah waktu roh saya dibawa naik ke atas terus disitu saya melihat suatu tempat di mana tidak ada matahari bintang dan bulan disitu ada tangga emas dan di tangga itu banyak malekat dan malekat itu memuji menyembah Tuhan seperti drau airbah disitulah malekat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa yang bukan manusia tapi saya mengerti apa yang dikatakan malekat itu dan saya juga mengucapkan suatu bahasa dan bahasa itu bukan bahasa manusia tapi bahasa surga jadi apa yang dikatakan malekat itu saya tahu dan mengerti malekat itu berkata bahwa lagu-lagu pujian penyembahan seperti dinyanyikan di muka bumi terlebih dahulu dinyanyikan di surga dan malekat itu berkata sebelum kau menghadap yang maha kuasa engkau harus masuk satu ruangan dulu yaitu ruang maha kudus disitu saudara saya diajak jalan suatu tempat tirainya terkoyak dari atas ke bawah dan saya melihat tabut perjanjian dan terdengar pujian penyembahan seperti drau airbah kunyanyi haleluya awan kemuliaan dan tiba-tiba saya melihat drau airbah menyanyi memuji menyembah Tuhan dan saya melihat tabut perjanjian dan malekat itu berkata apa yang dilihat musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu dan apa yang terjadi malekat katu berkata mari kau menghadap yang maha kuasa saya diajak jalan satu tempat dan apa yang terjadi saya kembali ke taga emas itu kembali disitu puja penyembahan seperti drau airbah dan di tangga itu ada sebuah tahta disana tidak ada matahari bintang dan bulan karena yang menyinari itu adalah yang di tahta itulah dan di tahta itu tangannya gini dia berkata dan apa yang terjadi saudara disitu tangannya gini disitu tangannya gini dia berkata sebenarnya engkau sudah ada waktunya di tempat ini karena kau minta umurmu diperpanjang maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi pergunakanlah sebaik-baiknya dan apa yang terjadi saudara tangannya gini disitu hari-hari yang akan terjadi terlihat semua dari awal sampai akhir dunia disitu ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi jadi disitulah saya mengerti bahwa apa yang akan terjadi atas dunia dari awal sampai akhir sudah ada disana disitulah saya melihat Tuhan tunjukkan bom redak disana sini saya berkata sama Tuhan Tuhan aku tidak jadi balik bom tapi Tuhan berkata tidak kau harus kembali ke rumah orangtuamu nah disitulah Tuhan tunjukkan ini yang akan terjadi atas bangsamu di masa depan dan hidupmu di masa depan dan apa yang terjadi saudara disitu saudara saya melihat sesuatu yang akan terjadi yaitu Indonesia akan dipulihkan Tuhan tetapi Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun ingat saudara 25 tahun Indonesia dipulihkan Tuhan dan itu dimulai dari tahun 98 dan pemulihannya adalah kira-kira 2023 karena 25 tahun saudara tetapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi akan terjadi krisis ekonomi anginnya akan datang 2018 2019 dan krisisnya 2020 hal ini sering saya bicarakan di gereja-gereja saya kotbahkan di Amerika saya kotbahkan di Malaysia saya kotbahkan di gereja-gereja di Indonesia dan banyak sekali saya kotbahkan di tempat pendeta Gilbert Lumahindong dan sering saya bercerita sama pendeta Gilbert Lumahindong tentang apa yang Tuhan akan lakukan atas bangsa ini yang akan terjadi atas bangsa ini yaitu 2020 akan terjadi krisis ekonomi dan saudara perlu tahu nanti bulan 6 bulan 7 tepatnya bulan 6 bulan Juni akhir akan staknak tidak maju tidak mundur sampai 2023 staknaknya ini gini atau gini tapi yang jelas Tuhan bicara di tengah-tengah kesusahan aku memelihara umatku aku menyertai umatku dan Tuhan menjaga saudara dan menjaga Indonesia tapi ingat bulan Juni akhir staknak bulan 7 dan seterusnya sampai 2023 dan 2023 itu adalah awal pemulihan ingat darah awal pemulihan nah disitulah Tuhan tunjukkan apa yang terjadi dan memberikan saya pengertian-pengertian dan pengertian-pengertian ini akan saya sampaikan kepada saudara disitulah Tuhan tunjukkan dan Tuhan bicara sama saya mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal disitu saya melihat lantai emas saudara dan disitu juga ada kayak pagar air mengalir terbuat dari batu permata rubi blusafir emerald batu-batu mulia dan disana tidak ada batu akek saudara semua batu mulia itu jadi pagarnya Tuhan bicara sama saya apa yang kau tanyakan Tuhan kapan engkau datang Tuhan bicara sama saya engkau tidak perlu tahu dan tidak ada manusia yang tahu manusia atau malkat tidak ada yang tahu kapan aku datang tapi yang perlu engkau tahu aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman Tuhan Tuhan tunjukkan mari tunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal saya tunjukkan semuanya disitu dan Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi atas hidup saya saudara bisa Tuhan tunjukkan nanti pada waktu engkau umur empat lima Tuhan tunjukkan nanti engkau melayani Tuhan dimana-mana dan sekarang umur saya 45 dan kapan saya akan dijemput Tuhan saya belum tahu tapi yang jelas Tuhan akan dijemput saya dan apa yang terjadi Tuhan tunjukkan apa yang terjadi calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya bahkan ditunjukkan anak saya padahal saya belum menikah belum pacaran belum kenal istri saya tapi saya sudah melihat anak saya yang pertama namanya Felicia tunjukkan apa yang akan terjadi saudara dan apa yang terjadi Tuhan bicara sudah waktunya kau mau kembali jadi saya suruh kembali dan saya suruh naik kereta berkuda berapi turun ke bumi dan roh saya masuk dan saya hidup dan untuk melayani Tuhan sampai sekarang sekarang akan saya beritahu tentang pengertian apa yang diberikan Tuhan untuk saudara semua saudara tahu inilah pengertian Tuhan yang diberikan kepada saya untuk menghadapi krisis yang akan dimulai 2020 ini perlu sudah tahu ini sudah saya kotbahkan berapa tahun yang lalu di gereja pendeta di Betlumendong gereja-gereja di Indonesia pada waktu saya kotbah keliling di mana-mana saya sering kotbahkan ini saudara tapi ini saya saya ulas dan saya ulang kembali dan pengertian apa yang Tuhan berikan saudara ingat bagaimana untuk bertahan menghadapi krisis dan bagaimana saat krisis pengertian ini diberikan Tuhan kepada saya saudara belilah tanah di pinggir-pinggir kota dan tanah itu harus saudara kelola tanami pohon-pohon ampokat durian setelah itu nangka buah-buahan yang jangka panjang dan setelah itu seuruh sayuran disitu Tuhan memberi saya pengertian dasar manusia diciptakan Tuhan ingat saudara pada waktu Tuhan menciptakan manusia manusia diperintahkan Tuhan untuk mengelola taman Eden dan ingat artinya dasar manusia diciptakan adalah bergebun perlu sudah tahu belilah tanah inilah kesempatan saudara untuk beli tanah di pinggir-pinggir kota tetapi ingat dua mobil harus lewat pinggir jalan dan ingat tanah itu sudah kelola tanah itu sudah kelola tanamin pohon-pohon kelola dengan baik karena itu adalah dasar manusia diciptakan Tuhan adalah berkebun dan yang kedua setelah manusia diusir dari taman Eden manusia berkebun dan berternak itulah dasar manusia diciptakan dari saudara saya beritahu saudara belilah tanah tahun 2020 saudara pinggir kota dan ingat saudara nah karena nanti tahun 2023 pemulihan dan ingat semua tol akan menyambung nah jadi pertanyaan bagaimana menghadapi krisis ini saudara percaya Tuhan karena Tuhan waktu di surga berkata pada saya berfirman aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan bantuan menjaga saudara jadi saudara tidak usah khawatir saudara dan yang kedua saudara perlu tahu jangan utang bank ingat itu saudara jangan utang bank dan saudara jangan utang bank dan yang ketiga berhatikan engkau harus bertahan dalam iman lakukan perintah Tuhan itu beli tanah saudara beli tanah di tengah-tengah krisis ini kenapa saudara jadi pertanyaan pak krisisnya separah 98 Tuhan tidak memberitahu saya hanya diberitahu krisis ekonomi tapi yang jelas satu saya tidak menyangka bahkan virus corona mengakibatkan seperti ini tapi yang jelas satu 2020 Tuhan sudah memberitahu saya krisisnya dimulai dan itu sudah sekot bahkan berkali-kali di gereja-gereja terutama di gereja pak Gilbert dan pak Gilbert saksi hidupnya saudara yang kasih di dalam Tuhan ini pesan untuk saudara beli tanah dan kelolalah tanah itu ingat saudara beli tanah dan kelolalah tanah itu tanamin pohon-pohon alpukat durian misalnya itu nangka pokir tanaman-tanaman jangka panjang jangan sawit jangan sawit nah tetapi pohon-pohon buah-buahan dan sayur-sayuran pak gimana sudah kebun sahit bagus tetapi yang untuk saudara sekarang waktunya untuk menanam pohon-pohon keras ingat saudara nangka apukat durian setelah itu sayur-sayuran buah-buahan rambutan semua buah-buahan saudara tanam mangga tanam itu semua beli tanah dan kelolalah tanah itu karena itulah yang bertahan menghadapi krisis karena bahan makanan nanti di masa depan tambah mahal dan ingat itu pengertian Tuhan diberikan sama saya di surga tahun ini beli tanah mari kita berdoa bapak di surga di kudus sekarang supaya kuasa Tuhan bekerja itu saudara bapak di surga lawat kami semua dan berkati yang mendengar dan melihat apa yang pesan Tuhan untuk mereka dan namamu dimuliakan dan keda Tuhan jadi demi nama Yesus amin dah gimana sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih